Intro Hai semua, balik lagi sama aku, Uti dalam cerita dipaksa menikah Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-91 nih Mau tau lanjutan ceritanya gak? Yuk, ikutin bareng-bareng Intro Keesokan harinya ketika bangun pagi Intan merasa sangat mual Ia pun segera bangun dan berlari ke dalam kamar mandi Intan memuntahkan isi perutnya hingga perutnya terasa sakit Ia hanya memuntahkan air berwarna kekuningan Karena lambungnya belum terisi makanan apapun Pahit, asem Gumam Intan setelah membasu dan mengusap bibirnya Riko yang tadinya masih tidur jadi terbangun karena mendengar Intan muntah-muntah di dalam kamar mandi Ia pun bangkit dan menghampiri Intan ke dalam kamar mandi Kamu sakitan Tanya Riko Aduh, gak tau deh mas Tiba-tiba mual Kayaknya kebanyakan makan rujak mangga muda sama ibu deh kemarin Jawab Intan sambil memegangi perutnya Kan aku udah bilang Gak usah makan rujak lagi Malah diulangin Nih, kamu keseringan muntah Wajah kamu pucet banget itu Ujar Riko pada Intan Ah, mas daripada ngomel ngulu Mending mandi sana Bau badan kamu Itu Aduh, bikin aku makin mual Balas Intan lalu memuntahkan isi perutnya lagi Kenapa sih tiap kamu muntah selalu nyalain bau badan aku? Tanya Riko tidak terima Karena ia merasa tidak bau badan sambil memijit tengguk Intan yang sedang muntah Aduh, aku gak tau deh mas Beneran, aku gak mual kalau gak deket-deket mas Riko Jawab Intan setelah membasu mulutnya Yaudah deh, kita hari ini ke rumah sakit Nih, aku yakin nih ada yang gak beres sama idung Atau enggak nih, syaraf kamu nih ada yang gak beres pasti Ujar Riko lalu melepas kaosnya Dan bersiap-siap untuk mandi Gak mau Aku gak mau ke rumah sakit ah Tolak Intan lalu melangkakan kakinya hendak keluar kamar mandi Tapi tangannya ditarik Riko Eh, mau kemana? Ayo mandi Ujar Riko lalu mengangkat tubuh Intan dan memasukkannya ke dalam bathtub Setelah itu melucuti pakaiannya dan mandi bersama Setelah sarapan pagi, Riko beneran mengajak Intan ke rumah sakit Ia ingin Intan diperiksa secara menyeluruh supaya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Intan Intan bener-bener tidak bisa menolak dan mengelabuhi Riko kali ini Terpaksa, ia pun ikut ke rumah sakit untuk memeriksakan tubuhnya Sesampainya di parkiran rumah sakit, jantung Intan sudah berdebar-debar Karena kali ini ia ke rumah sakit bukan untuk menjenguk orang sakit Melainkan untuk memeriksakan tubuhnya sendiri Belum diperiksa, tapi Intan sudah membayangkan yang tidak-tidak Ia membayangkan kalau ia mengidap penyakit kanker otak, tumor hidung, makronis, dan penyakit berbahaya yang lainnya Setelah itu penyakitnya semakin parah, wajahnya berubah menjadi semakin jelek, terus meninggal, dan Riko menikah lagi Enggak, 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 enggak Teriak Intan di dalam mobil sambil menaruh kedua tangannya di masing-masing telinganya Riko nyengir sambil menutupi telinganya mendengar teriakan Intan Kamu kenapa sih? Teriak-teriak gak jelas? Tanya Riko sambil melepas sabuk pengamannya Mas, kalau aku sakit parah dan meninggal, kamu gak bakalan nikah lagi kan? Tanya Intan pada Riko Ya, tentu aja Jawab Riko gantung Tentu aja apa? Tanya Intan penasaran Ya, tentu aja aku nikah lagi lah Aku juga butuh goa untuk menjinakkan Kingkobraco Jawab Riko lalu tertawa Intan pun meninju dengan Bahu Riko Intan pun meninju dengan Bahu Riko Awas aja kalau berani Aku bakal menghantui kalian sampai mati Ancam Intan sambil melotot dan memajukan bibirnya Riko tertawa mendengar ancaman Intan Setelah itu mereka turun dari mobil dan masuk ke pintu utama rumah sakit Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu oke Makasih udah setia yang ngikutin cerita dipaksa menikah Sampai jumpa di bab berikutnya Dadah Dadah Dadah